Keterbatasan luas runway membuat Bandara Internasional Ngurah Rai terpaksa belum bisa menerima permintaan maskapai untuk penerbangan langsung dari berbagai negara. Perpanjangan runway saat ini masih menunggu penyelesaian dokumen izin pelaksanaan reklamasi pada zona lindung L-min 3. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, Heri Ayesikado mengatakan, Saat ini hanya terdapat 30 penerbangan asing. Bila ditambah 2 slot saja, dampaknya sangat dirasakan berbagai pelayanan lainnya, mulai dari bagasi, biacugai, imigrasi, dan seterusnya. Diakui saat ini untuk pengembangan fasilitas, Bandara Ngurah Rai hanya memiliki lahan seluas 285 hektare. Sementara fasilitas dimanfaatkan hingga 25 juta penumpang per tahun. Berarti kalau dia nambah 2, berarti kita harus menyiapkan fasilitasnya berapa, impactnya dari penambahan itu apa saja. Itu yang harus kita siapkan. Ya, terpaksa kita mengobatkan fasilitas Bandara yang ada aja sekarang. Luaslahannya yang kurang lebih berapa, 285 hektare ini ya itu yang kita mengobatkan untuk baik peningkatan pelayanan, maupun ya kapasitas juga di airsine maupun di airsine. Seperti diberitakan sebelumnya, pengelola Bandar Udara selain mengejarkan proyek itu, juga akan segera merealisasikan proyek perpanjangan landasan pacu atau runway sepanjang 400 meter. Dari panjang runway sebelumnya, yaitu 3.000 meter, sehingga total nantinya runway menjadi 3.400 meter. Perpanjangan landasan pacu itu direncanakan dilakukan di sisi barat, namun proses pengerjaan fisik saat ini masih menunggu penyelesaian dokumen izin pelaksanaan reklamasi pada zona lindung L3. Indra Wijaya Bali TV